Jangan lupa jempol dan loncengnya untuk Arema Inside Kembali lagi di channel Arema Inside Kali ini kita ketemu dengan mantan pemain Arema Hasim Kipu Seperti apa? Wawancaranya? Simak videonya Arema, ya supporternya Sporternya mendukung dengan sepuluh jiwa datang ke stadion Tim, ya bagus Apalagi, saya kira tim juga gak merubah banyak Banyaknya pemain lama yang ada di tim Arema saat ini Jadi mereka pasti bagus Koncoro 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 lele Yang pasti ya sering dijahilin lah Dia jahilin ke kita, kita juga jahilin ke dia Yang pasti banyak sama dia Hmm, belum lah Belum segila sama Koncoro Kutsi Koncoro Sekarang udah bisa bicara ya Oh ya, ya itulah Arema Seperti itu Arema Apabila kita di main di bawah fair form kita Ya pasti mereka kritik Tapi kritiknya untuk membangun kita untuk lebih baik lagi ke depan pertandingan berikutnya Kita lebih baik lagi Dan ya untuk Alvin ya Saya percaya kalau dia bukan pemain Pemain baru yang baru datang Dari mana gitu Dia juga punya pengalaman banyak di tim-tim lain Dan sudah ketemu banyak supporter juga Yang fanatik sama tim yang dia bela Jadi ya Anggap enjoy aja Tetapi ya motivasi aja Motivasi untuk perbaiki Perbaiki penampilan untuk diri sendiri Untuk supporter Untuk keluarga yang utama Gak ada persiapan apa-apa Yang pasti ya Anggap main seperti main di rumah sendiri aja Karena saya 2 tahun disini Dan saya tahu situasi disini seperti apa Sporternya Yang pasti dekanannya untuk tim lawan pasti ada Tapi kan saya sudah biasa Jadi ya Ora opo-opo mas Ya Bang Hamka Dan itu pasti dia Bikin peluang yang berbahaya untuk tim dia Jadi ya Dia harus diwaspaedai juga Bisa main striker Main apa aja dia bisa Mungkin Samping lapangan juga bisa Konate Ya makan konate Individu Bagus dia Bisa melewati Orang bisa kasih umpan yang bagus Terus bisa mencetak gol Dan dia juga masuk dalam daftar top score juga kan Jadi ya Perlu diwaspadanya Silvano juga Saya sudah sama-sama dia Di Bali Dia jadi top score di Bali Saya rasa Ada umpan-umpan yang bagus untuk dia Orang yang mengerti dia Supply bola yang bagus untuk dia Pasti Dia akan berbahaya di kotak penalti Dia punya posture dan dia punya semuanya lah Macet Malang macet yuk Tapi sudah ada banyak pembangunan juga kan Oh Yang mau saya kunjungi Itulah Rumah warna-warni Apa Yang lagi viral itu Saya pengen foto-foto aja disana Abadikan momen aja Ya Ya masih 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 Jalan Mungkin sebentar juga Ada yang minta foto Paling bapak tua Yang jagain Gajayana Siapa namanya? Pak Gondron Pak Gondron Lama juga enggak Kita ketemu sama dia Ya lah Selaturami kan harus dijaga Biar rejeki juga Ngalirnya juga Bagus Ya pengaruh lah Yang pasti Emosinya lebih dikontrol lagi kan Malu loh sama diri sendiri Udah punya anak Masih aja merantem Enggak boleh Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng Untuk dapat pemberitahuan dari kami Jika ada video terbaru yang diposting